Gimana kabarnya rekan driver? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik dan tetap semangat. Seberapa canggihkah aplikasi Gojek saat ini? Tapi sebelumnya, kalian harus tahu dulu, kalau Gojek sudah banyak membongkar kasus kecurangan yang menargetkan para mitra driver itu sendiri. Saat ini Gojek sudah memiliki teknologi terbaru yang digunakan dalam mendeteksi kecurangan yang dilakukan oleh mitra driver atau orang-orang yang ingin mengambil keuntungan secara curang. Kecurangan ini terdeteksi oleh teknologi Gojek Shield. Kecurangan tersebut jelas sangat merugikan banyak pihak, termasuk para mitra driver dari sisi keamanan data dan finansial. Salah satu bentuk kecurangan itu diantaranya adalah penggunaan aplikasi tidak resmi atau yang biasa disebut dengan aplikasi modifikasi. Teknologi Gojek Shield ini juga dapat mendeteksi mitra driver dari penggunaan aplikasi tambahan lainnya yang dilarang, seperti aplikasi VEG GPS. Perlu mitra driver ketahui juga, bahwa penggunaan aplikasi terlarang dapat membahayakan akun mitra itu sendiri. Gojek Shield meliputi tiga hal yang diantaranya. 1. Teknologi Implementasi teknologi hadir melalui Gojek Shield yang dijalankan dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan, serta dioperasikan oleh tim keamanan digital kelas dunia yang terdiri dari data scientist, engineers dan juga pakar cyber security. Gojek Shield terdiri dari teknologi perlindungan yang menjaga seluruh pihak dari ancaman keamanan, termasuk diantaranya fitur penyamaran nomor telepon, intervensi chat, dan juga fitur tombol darurat yang terhubung dengan unit darurat Gojek yang siaga 24 jam dalam memberikan pertolongan. Memanfaatkan machine learning, Gojek Shield mampu mencegah dan menindak setiap perilaku mencurigakan yang terjadi pada platform Gojek. 2. Korektif Tindak kecurangan akan terdeteksi oleh teknologi Gojek Shield dan selanjutnya dikenai langkah korektif. Setiap akun yang terindikasi berbuat curang, akan mendapat peringatan, serta sanksi berupa penonaktifan sementara sampai dengan penonaktifan permanen atau pemutusan kemitraan. Pada level selanjutnya, hasil deteksi Gojek Shield juga dimanfaatkan untuk memantau aktivitas curang yang berkaitan dengan sindikat kriminal. Untuk hal ini, Gojek akan menjadikan temuan dalam sistem sebagai bukti untuk proses hukum lebih lanjut melalui pihak kepolisian. 3. Preventif Selain menjaga keamanan melalui proses yang bersifat korektif, Gojek juga menjalankan pendekatan preventif untuk melindungi mitra-mitranya dari resiko keamanan. Lewat teknologi, Gojek terus menghadirkan dan memperbarui fitur-fitur yang tepat guna seperti fitur verifikasi muka, penyamaran nomor telepon atau number masking yang dapat melindungi nomor telepon pengguna dan mitra driver dari penyalahgunaan, maupun fitur-fitur yang meningkatkan keamanan secara umum seperti tombol darurat atau emergency button dan bagikan perjalanan atau share trip. Itulah tadi sekilas tentang teknologi baru yang diterapkan Gojek untuk menjaga keamanan akun mitra driver dari penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa like, share, dan subscribe.